Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, sebuah gerak itu digolongkan sebagai GLB kalau gerak ini memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah, gerak ini harus adalah gerak lurus. Nah, maksudnya ini, gerak ini tidak boleh berbengkok-bengkok misalnya, atau gerak ini tidak boleh misalnya gerak yang melingkar gitu ya. Ini bukan gerak lurus, jadi tidak termasuk dalam GLB. Nah, syarat yang kedua adalah, geraknya harus beraturan. Geraknya harus beraturan. Yang abang maksud di sini adalah, kecepatannya itu beraturan. Kecepatannya beraturan atau tetap. Oke, kecepatannya tetap. Nah, sekarang abang akan membahas tentang definisi dari kecepatan. Karena ini pertama kalinya adik mendengar istilah ini, ya kan? Nah, sebelum itu, mari kita beri sedikit motivasi untuk semua konsep-konsep ini dulu. Nah, coba adik bayangkan, ya. Coba adik bayangkan ada dua orang, ada dua anak. Oke, anaknya namanya si Budi dan si Andi. Nah, si Budi dan si Andi itu mau pergi dari rumah mereka, rumah mereka di sini, ke sekolah mereka. Ke sekolah. Nah, misalnya ini sekolah mereka. Nah, yang kita tahu adalah, jarak dari rumah mereka ke sekolah adalah 750 meter. Nah, 750 meter. Nah, kita juga tahu beberapa hal. Yang pertama adalah si Budi. Si Budi itu, waktu dia berjalan dari rumah ke sekolah, dia memerlukan waktu delapan menit. Delapan menit. Sedangkan si Andi, si Andi memerlukan waktu sepuluh menit. Nah, kalau abang tanya adik sekarangnya, kalau abang tanya adik, siapa yang lebih cepat? Si Budi atau si Andi? Nah, adik setujukan dengan abang kalau si Budi ini lebih cepat. Nah, mengapa? Karena si Budi ini, untuk jarak yang sama, untuk menempuh jarak 750 meter, si Budi hanya perlu waktu delapan menit, sedangkan si Andi memerlukan waktu yang lebih banyak. Sepuluh menit. Berarti, si Budi lebih cepat dari si Andi, makanya dia dapat sampai ke sekolah lebih cepat. Oke, dalam waktu yang lebih sedikit. Nah, kalau misalnya abang ganti pertanyaannya sedikit. Nah, abang ganti pertanyaannya menjadi begini. Misalnya saja, sekarangnya, misalnya kita ada sebuah rumah lain. Nah, anggap saja ini rumah dari paman mereka. Nah, rumah paman mereka, dari rumah mereka, ini jaraknya misalnya saja 900 meter. Ya, 900 meter. Nah, kalau misalnya abang bilang begini. Si Andi itu memerlukan waktu 10 menit untuk pergi ke sekolah. Nah, si Budi, si Budi memerlukan waktu, juga memerlukan waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Tapi 10 menit itu untuk pergi dari rumah dia ke rumah pamannya. Ke rumah pamannya. Nah, coba adik pikirkan dulu, sebentar ya. Siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih cepat? Nah, sudah. Nah, adik pasti setuju dengan abang kan bahwa si Budi yang lebih cepat. Mengapa? Karena begini, karena begini. Waktu yang mereka perlukan itu sama, ya. Waktu yang mereka perlukan itu sama-sama 10 menit. Tapi, dalam 10 menit ini, si Budi dapat menempuh jarak 900 meter. Ini, 900 meter ini lebih jauh dari jarak yang bisa ditempuh oleh si Andi. Si Andi cuma bisa menempuh jarak 750 meter. Nah, ini berarti si Budi lebih cepat daripada si Andi. Karena, dengan waktu yang sama, Budi dapat menempuh jarak yang lebih jauh. Lebih jauh. Berarti si Budi lebih cepat daripada si Andi. Nah, kalau misalnya abang mengganti pertanyaannya sedikit. Oke, misalnya saja abang bilang begini. Misalnya saja abang bilang bahwa si Andi ini, si Andi ini memerlukan waktu 8 menit. 8 menit untuk pergi ke sekolah. Nah, si Budi memerlukan waktu 10 menit untuk pergi ke rumah pamannya. Nah, lihat di sini ya. Si Budi, jarak yang ditempuh oleh si Budi dan si Andi itu berbeda. Dan juga waktu yang mereka perlukan juga berbeda. Nah, sekarang coba adik pikirkan sebentar ya. Siapa yang lebih cepat dari si Budi dan si Andi ini? Siapa yang lebih cepat? Sudah. Nah, kalau adik tahu jawabannya, selamat. Karena ternyata adik lebih pintar dari abang. Abang sebenarnya tidak bisa tahu langsung siapa yang lebih cepat. Hanya dengan melihat berapa jarak yang ditempuh dan waktu yang mereka perlukan. Mengapa? Nah, mengapa abang bilang seperti ini? Ini karena sekarang yang kita punya di sini adalah si Budi dan si Andi menempuh jarak yang berbeda. Dan mereka mempunyai waktu yang berbeda juga. Mereka juga memerlukan waktu yang berbeda. Kalau sebelumnya misalnya ya, kalau sebelumnya kita jarak mereka sama, kita bisa membandingkan waktu yang mereka perlukan untuk mengetahui siapa yang lebih cepat. Atau kalau misalnya waktu mereka sama, kita bisa membandingkan berapa jarak mereka untuk mengetahui siapa yang lebih cepat. Tapi, kalau dua-duanya berbeda, nah ini agak susah supaya kita bisa tahu siapa yang lebih cepat. Nah, maka dari itu kita memerlukan konsep kecepatan. Maka dari itu kita memerlukan konsep dari kecepatan. Kecepatan. Nah, kecepatan itu tidak lain diciptakannya. Kecepatan ini pasti konsep, kan? Nah, konsep ini pasti diciptakan seseorang, kan? Nah, seseorang ini, ilmuwan pada zaman dahulu, menciptakan konsep ini supaya kita bisa mengukur dan tahu secara langsung siapa atau objek apa yang lebih cepat. Jadi, hanya dengan melihat nilai dari kecepatan ini, kita bisa langsung tahu, oh, rupanya si Budi lebih cepat. Atau, oh, rupanya si Andi lebih cepat. Nah, sekarang mari coba kita definisikan dulu, oke? Kita sekarang coba cari tahu dulu arti dari kecepatan ini. Kecepatan ini, definisinya adalah ini, ya. Kecepatan ini adalah perubahan posisi. Perubahan posisi setiap satuan waktu. Setiap satuan waktu. Nah, perubahan posisi ini tidak lain adalah yang kita namakan juga sebagai perpindahan. Perpindahan. Nah, sekarang mari kita coba untuk mencari atau menghitung kecepatan dari si Budi dan si Andi. Tapi sebelum itu, mari abang ringkaskan di sini dulu, ya. Ringkaskan di sini dulu. Apa informasi yang kita punya. Oke, kita mempunyai informasi tentang jarak dan waktu. Ya. Jarak yang ditempuh si Budi itu, tadi kita bilang 900 meter, dan si Andi 750 meter, dan si Budi memerlukan waktu 10 menit. Sedangkan si Andi memerlukan waktu 8 menit. Nah, kalau kita mau menghitung kecepatan dari si Budi. Oke, kecepatan dari si Budi. Mari kita lihat. Nah, kecepatan itu definisinya adalah perubahan posisi setiap satuan waktu. Atau perpindahan setiap satuan waktu. Nah, si Budi ini berpindah berapa jauh? Si Budi ini dari rumah ke rumah pamannya. Dia telah berpindah 900 meter. Berarti perpindahan atau perubahan posisinya adalah 900 meter. Oke. Jadi, kita boleh tulis di sini 900 meter. Jadi, Adi harus ikutkan satuannya di sini, ya. Nah, 900 meter dibagi dengan apa? Setiap satuan waktu, per waktu. Jadi, waktu yang diperlukan oleh si Andi itu adalah 750 meter. Eh, sorry. Waktu yang diperlukan si Budi itu adalah 10 menit. Jadi, kita boleh tulis di sini 10 menit. Oke, dibagi dengan 10 menit. Berarti, kecepatan dari si Budi itu sama dengan 900. 900 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 90 meter per menit. 90 meter per menit. Nah, ini tidak lain adalah kecepatan dari si Budi. Kecepatan dari si Budi. Berarti, si Budi ini dalam 1 menit, oke. Dalam 1 menit, dia dapat berjalan 90 meter. Ini arti dari kecepatan. 90 meter per menit. Dalam 1 menit, dia dapat berjalan 90 meter. Ya. Nah, sekarang kita bisa cari kecepatan dari si Andi dengan cara yang sama. Nah, jadi kita bisa tulis di sini si Andi. Si Andi itu memerlukan... Si Andi itu perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 750 meter. Kita bisa tulis di sini. Lalu, waktu yang diperlukannya berapa? Waktu yang diperlukan oleh si Andi itu adalah 8 menit. 8 menit. Berarti, kalau kita bagikan 750 dengan 8, hasilnya adalah... Jadi, Abang minta bantuan dari kalkulator di sini. Jadi, 750 meter dibagi dengan 8 menit. Hasilnya adalah 93,75. 93,75. Jadi, Abang bisa tulis di sini. Andi, kecepatannya adalah 93,75 meter per menit. Jadi, satuannya harus diikutkan. Nah, inilah kecepatan dari si Andi. Si Andi. Nah, kalau begitu, sekarang kita sudah tahu nilai dari kecepatan si Budi dan si Andi. Si Budi kecepatannya 90 meter per menit. Si Andi kecepatannya 93,75 meter per menit. Nah, dengan ini, Adi bisa tahu nggak siapa yang lebih cepat? Siapa yang lebih cepat? Nah, kalau kita lihat di sini ya. Dalam 1 menit. Dalam 1 menit, Budi dapat menempuh jarak 90 meter. Sedangkan dalam 1 menit, si Andi dapat menempuh jarak 93,75 meter. Berarti, dalam waktu yang sama, dalam 1 menit, si Andi ternyata bisa menempuh jarak yang lebih jauh daripada si Budi. Ini berarti, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, si Andi adalah yang lebih cepat daripada si Budi. Karena jarak yang dia tempuh dalam 1 menit itu lebih jauh daripada si Budi. Nah, apa yang telah kita lakukan di sini? Dengan menghitung kecepatan, yang telah kita lakukan adalah menyelaraskan waktunya. Menyelaraskan waktu yang diperlukan oleh si Budi dan si Andi. Sedangkan sebelumnya, kita cuma tahu waktu si Budi sama si Andi itu 10 dan 8 menit berbeda ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa waktu yang mereka perlukan ini sama. Dan sekarang kita bisa membandingkan jarak yang dinempuh oleh kedua-duanya. Nah, karena itu kita bisa langsung tahu siapa yang lebih cepat. Yang mempunyai nilai kecepatan yang lebih besar itu adalah yang lebih cepat. Nah, dengan ini kita bisa tahu bahwa si Andi itu adalah yang lebih cepat.